Oke, sebelumnya selamat datang kawan-kawan semua di podcast Jam Kordat kali ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan berdiskusi atau ngobrol-ngobrol tentang apa saja yang ada di materi Jam Kordat pada kali ini. Sebelum mulai, perkenalkan, nama saya Faminanda Saputro, dengan NIM 110-3200-203. Oke, selanjutnya. Ya, selanjutnya. Oke, karena semuanya sudah perkenalan, jadi kita langsung saja masuk ke bab 1. Jadi di bab 1 ini menjelaskan tentang pendahuluan jaringan komputer itu sendiri. Seperti yang kita tahu, di materi ini ada komunikasi data jaringan komputer, perkembangan jaringan komputer, jenis jaringan komputer, standarisasi jaringan komputer, ada jaringan komputer berdasarkan layanan, dan jaringan komputer berdasarkan cakupan area. Jadi di bab kali ini, pencapaian kita itu bisa menganalisis dan merancang sistem perangkat lunak untuk sistem berbasis mikro, dan juga kita bisa memahami mengenai jaringan komputer itu sendiri, protokol komunikasi, dan model referensi OSI, dan protokol TCEP atau IP. Oke, jadi langsung saja kita ke pertanyaan-pertanyaannya saja ya. Seperti yang pertama, apa itu komunikasi data? Mungkin ada yang mau menjawab? Mungkin saya mau menjawab, komunikasi data itu yalah proses pengiriman dan pendapatan data, atau informasi dari dua atau lebih dari dua device, atau yang terhubung dalam sebuah jaringan komunikasi fisik, kabel atau netkabel, baik jarak dekat maupun jauh. Oke, oke. Seperti itu pertanyaannya, eh, pejawaban dari komunikasi data. Jadi langsung ke pertanyaan yang kedua. Ada yang tahu nggak kira-kira jaringan komputer itu apa pengertiannya? Boleh saya, De. Boleh, boleh, silakan. Jadi jaringan komputer itu adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung, atau terkoneksi antara satu komputer dan komputer lain. Nah, jaringan dapat bersifat privat ataupun publik, ya. Jadi jaringan ini memerlukan akses untuk masuk keluarga kredisansiasi, berupa kata sandi yang dimasukkan secara manual oleh administrator. Nah, terus jaringan komputer ini ada jenis-jenisnya, nih. Ada yang umum kita lazim ketahui itu ada tiga. Yang pertama ada One, White Ariane Tour. Yang kedua, Man, Metropolitan Area Network. Dan yang ketiga adalah Lan, Local Area Network. Nah, One ini adalah jaringan global gitu yang bersifatnya, apa, pada suatu negara biasanya. Sedangkan Man atau Metropolitan Area Network ini biasanya jaringan-jaringan perkotaan atau biasanya dipakai instansi atau pabrik kantor pusat gitu. Sedangkan plan tersebut adalah jaringan yang, apa, cakupannya tidak terlalu besar gitu dibanding yang dua tadi yang biasanya dipakai di gedung, kantor, ataupun kampus. Oke, bagus-bagus. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, setelah tadi dijelaskan tentang apa itu jaringan komputer, mungkin ada yang tahu tujuan dari jaringan komputer itu sendiri? Mungkin saya. Ya, silahkan. Yang tujuan jaringan komputer di sini itu melakukan komunikasi data, mengakses dan menyebarkan data atau informasi, menerima dan mengirim data dan atau informasi berbagai sumber jaringan komputer dan resource dari jaringan. Nah, dari tujuan tersebut saya diri jelaskan. Selanjutnya, apa saja standarisasi komputer itu sendiri? Mungkin ada yang mau menjawab? Dari standarisasi komputer? Mungkin saya bisa menjawab standarisasi komputer. Yang saya tahu, standarisasi jaringan komputer itu ada banyak macam ya. Biasanya standarisasi komputer ini sebagai tanda itu, layaknya suatu jaringan itu di suatu sistem itu. Ada macam-macam ya ini, macam-macam standarisasi jaringan komputer. Yang pertama ada ISO, artinya International Standardization Organization. Yang kedua adalah itu, International Intercommunication Union. Yang ketiga ada Aten Forum, yakni Asimkronusiasi Model. Yang keempat ada ANSI, American National Standard Institute. Yang kelima ada NCIPS, National Committee for Information Technology Standardization. Dan yang terakhir adalah IEEE, Institute of Electronics and Electronics Engineers. Oke, baik-baik. Terakhir saya akan menjelaskan sedikit ya tentang time, atau time sharing system yang dimana ini adalah merupakan teknik penggunaan sistem jaringan yang biasa digunakan beberapa user secara bergantian ya. Dan itu menurut waktu yang diperlukan oleh user itu sendiri. Dan pada sistem TSS itu ada beberapa terminal yang terhubung secara seri ke sebuah host komputer. Dan nantinya tiap-tiap user dilayani oleh komputer dengan bergantian dalam waktu yang sangat cepat. Sehingga tiap user komputer tidak merasa bahwa komputer melayani beberapa user sekaligus secara bergantian. Nah, dari sekian penjelasan materi-materi ini biasa kita jadi lebih tahu lagi tentang apa itu penjelasan dari jaringan komputer itu sendiri dan juga beberapa perkembangan yang tadi baru saja disebutkan dan juga beberapa jenis jaringan dan yang terakhir adalah dijelaskan tentang penjelasan mengenai time sharing system. Dan mungkin itu sekian podcast dari bab 1 kali ini. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Oke, selamat kali ini. Selamat datang di podcast jam kordat kelompok kami. Dan kali ini kelompok kami akan melakukan podcast pada bab 2 jam kordat yang dimana disini menjelaskan tentang protokol komunikasi. Dan di protokol komunikasi ini kita membahas tentang elemen protokol komunikasi, standar protokol komunikasi, fungsi protokol jaringan, konsep layer, protokol 3 layer, dan karakteristik protokol jaringan. Dan nantinya setelah kita melakukan podcast ini kita bisa menganalisis perancang dan membangun sistem perangkat lunak untuk sistem berbasis mikro komputer dan jaringan komputer dan mampu memahami mengenai jaringan komputer dan komunikasi data, protokol komunikasi, dan model referensi. Jadi untuk yang pertama, ada yang mau menjelaskan tentang standarisasi protokol komunikasi? Mungkin saya bisa, Mungkin saya. Oh, boleh jalan-jalan. Oke, oke. Jadi, standarisasi protokol komunikasi itu ialah komunikasi data pada jaringan mengerlukan standarisasi sehingga menjamin semua produk dari produsen perangkat keras maupun perangkat lunak yang berbeda dapat saling berkomunikasi atau sesuatu sama lain dan saling memahami isi dari komunikasi ini. Oke. Nah, setelah kita tahu apa itu standarisasi protokol komunikasi, pasti akan mengetahui juga apa itu elemen protokol komunikasi. Dan di protokol elemennya itu terdapat tiga. Yang pertama ada sign text, semantic, dan timing. Dan di sign text ini mengacu pada struktur atau format data yang dimana urutan tampilannya memiliki makna tersendiri. Sebagai contoh, protokol sederhana ini akan memiliki urutan pada 8 bit pertama yang dimana 8 bit pertama adalah alamat pengirim, 8 bit kedua adalah alamat menerimanya, dan bit stream sisanya merupakan informasinya sendiri. Jadi berisi angka 1 dan 0. Lalu yang kedua ada semantik dan di semantik ini adalah mengacu pada arti dari setiap bagian dari bit dan bagaimana pula tertentu untuk ditafsirkan dan tindakan apa yang akan diambil berdasarkan interpretasi itu. Misalnya apakah sebuah alamat mengidentifikasi rute yang akan ditempuh atau tujuan akhir dari pesan. Lalu ada yang terakhir ada timing dimana timing ini mengacu pada karakteristik yaitu waktu pengiriman data dan seberapa cepat data dikirimkan. Sebagai contoh, jika pengiriman data sebesar 100 mbps dan menerima data pada bandwidth 1 mbps maka transmisi akan membebani penerima beberapa lama akan sampai di tujuan dan seberapa banyak data yang kemungkinan akan hilang. Setelah kita tahu apa saja protokol dari komunikasi langsung saja ke konsep ke konsep layer dan dari konsep layer ini mungkin ada yang mau menjelaskan? Konsep layer ini dijelaskan dalam mendesain suatu model itu harus bisa mendesinkan aspek-aspek penting dalam sistemnya tersebut. kemudian memukus model tersebut dalam suatu objek agar model-model yang dibuat dapat saling berinteraksi yang dimana apa disediakannya interface yang mendasar sebagai konsep arsitektur berbasis layer tersebut. Nah, fungsi dari layeringnya apa sih? Fungsinya itu untuk memecah kompleksitas pada suatu modul dengan mendistribusikan fungsi-fungsi pada modul tersebut dalam beberapa layer implementasinya menjadi lebih sederhana itu dalam modulnya yang dimana masing-masing layer bisa dikembangkan secara independen atau mandiri. Oke, setelah kita mengetahui konsep layer yang sudah dijelaskan selanjutnya adalah karakteristik protokol jaringan jadi saya sebutin dulu apa saja karakteristiknya yang pertama monolitik dan struktur simetrik dan asimetrik langsung dan tidak langsung dan juga standar non-standar mungkin dari kalian ada yang mau menjelaskan dari keempat karakteristik protokol jaringan tersebut mungkin saya? ya boleh silahkan oke, disini yang pertama itu monolitik dan terstruktur yang pertama itu monolitik disebut juga protokol tunggal terstruktur merupakan kumpulan protokol yang membentuk struktur iraskis atau bisa dibilang layer sehingga sistem komunikasi yang ditangani sangat kompleks dapat ditangani dan didistribusikan pada masing-masing layer selanjutnya itu simetrik versus asimetrik simetrik menunjukkan komunikasi antara entitas yang sederhajat misalnya komunikasi per peer-to-peer L2 itu asimetrik asimetrik itu protokol yang digunakan pada entitas dengan level yang berbeda misalnya jaringan selain server terus yang lanjutnya itu langsung dan tak langsung langsung itu menunjukkan komunikasi antar perangkat tanpa melibatkan intermediate system misalnya pada jaringan point-to-point dan webcast atau bisa juga multipoint kita langsung merupakan jaringan komunikasi speech head speech melalui intermediate system dan itu standard versus non-standard standard jika seluruh sistem menggunakan protokol yang sama sedangkan yang non-standard dibuat untuk komunikasi tertentu atau menggunakan protokol yang berbeda apabila terdapat N sumber informasi berkomunikasi dengan N penerima informasi maka diperlukan sebuah standar protokol N tambah N sedangkan protokol non-standard dibutuhkan N kali N protokol berbeda oke setelah dijelaskan apa saja karakteristik yang terakhir itu fungsi dari protokol dan dimana disini ada tujuh fungsi protokol protokol yang pertama itu adalah segmentation dan reassembly ada encapsulasi dan dekapsulasi 3 connection control 4 flow control dan 5 multiplexing dan demultiplexing 6 error control dan addressing saya akan jelaskan dulu sedikit dari segmentasi itu adalah proses membagi-bagi blok data dalam ukuran yang sangat kecil dan reassembly adalah proses penyusunan kembali paket berukuran kecil menjadi blok data dan diisi-isi penerima lalu ada dekapsulasi dan enkapsulasi yang dimana enkapsulasi ini merupakan proses penambahan informasi kontrol pada data dan dekapsulasi ini adalah proses pembuangan informasi kontrol dari data lalu ada connection control dan di connection control ini dibagi 2 connection less yang dimana hanya 1 tahapan proses pemiriman data dan connection oriented yang terdiri dari 3 tahapan yaitu fase membangun hubungan melakukan transmisi dan mengakhiri hubungan lalu ada flow control yang dimana kendali aliran ini dilakukan dengan cara membatasi jumlah data yang dikirim dan menerapkan mekanisme stop and wait lalu ada multiplexing dan demultiplexing yang dimana multiplexing ini teknik untuk menggabungkan beberapa informasi agar dapat dikirim satu saluran dan demultiplexing merupakan memisahkan kembali stream dan menjadi beberapa informasi lalu ada error control yang dimana kendali kesalahan berfungsi untuk melakukan deteksi kesalahan dan dalam perjalanannya data dapat mengalami kerusakan dan juga hilang dan kalau addressing ini lebih ke arah jaringan IPv4 dan IPv6 dan mungkin itu adalah hasil dari podcast kami mengenai bab 2 yaitu standarisasi protokol komunikasi dan sekian dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf terima kasih kawan-kawan telah melakukan podcast pada hari ini oke semuanya selamat datang di podcast kelompok jam kordat pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan atau melakukan podcast pada bab 3 yang dimana bab ini menjelaskan tentang model referensi OC dan TCP IP dan yang dimana disini ada menjelaskan tentang model referensi OC sistem layer OC layer layer OC enkapsulasi dan dekapsulasi protokol TCP IP layer layer TCP IP dan yang terakhir OC versus TCP IP dan langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama mungkin disini ada yang mau jelaskan tentang apa sih sistem layer pada model OC itu sendiri mungkin ada yang mau menjelaskan sedikit sistem layer pada model OC yaitu terdiri dari tujuh lapisan yang masing-masing mempunyai fungsi spesifik dalam sebuah jaringan dengan tujuan jadi layer-layer pada OC itu terdiri dari tujuh yang pertama itu lapisan aplikasi dan aplikasi ini menyediakan program untuk aplikasi pengguna dan bertanggap atas pertukaran informasi antara program filter jadi yang kedua itu layanan presentasi pertukas untuk mengurusi format data yang yang dipahami oleh berbagai macam media mengkonfeksi data sehingga lapisan berikutnya dapat memahami format yang diperlukan untuk komunikasi yang kedua itu layanan sesi yaitu menentukan cara dua terminal menjaga memihara dan mengatur koneksi serta cara terminal saling berguna satu sama lain oleh layanan transport itu bertanggung jawab membagi dan menjadi segmen menjaga konit itu lapisan network bertanggung jawab menentukan alamat jaringan menentukan rute yang harus diambil dalam perjalanan dan menjaga untrain traffic di jaringan yang keenam itu lapisan data link yang lapisan data link ini yaitu menyediakan link untuk data memakitkan menjadi frame yang kedua itu menyediakan komunikasi dari node ke node yang ketiga itu melakukan error control dan flow control yang ketujuh itu lapisan fisikal mentransmisikan serang kandit yang merupakan kombinasi dari angka 0 dan 1 melalui meditransmisi oke setelah dijelaskan sistem layup pada OSI itu sendiri langsung saja kita ke pertanyaan yang kedua yang dimana menjelaskan tentang enkapsulasi dan dekapsulasi dan ada disini ada transmitter dan juga ada receiver mungkin disini dari teman-teman semua ada yang mau membantu menjawab dari saya bisa menjelaskan jadi enkapsulasi ini adalah proses pengurangan data dimana awal data dimulai itu yang transmitter dari application presentation session transport data link dan fisik itu akan semakin kebawah semakin naik sedangkan kalau pada receiver data itu dari fisik data link transport session presentation dan application akan menarik seperti itu oke baik selanjutnya ada protokol penjelasan mengenai protokol TCP atau IP dan mungkin ada yang mau menjelaskan disini tentang apa itu protokol TCP atau IP mungkin saya oke disini protokol TCP atau IP adalah transmission control protocol atau internet protocol adalah standar komunikasi data yang digunakan untuk tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet protokol ini tidak bisa berdiri sendiri karena berupa kumpulan protokol atau bisa disebut protokol suite oke setelah dijelaskan tadi protokol TCP atau IP dan disini ada beberapa jenisnya yang pertama ada application yang dimana contohnya seperti FTP telnet SMTP HTTP TTP dan Lalu yang kedua ada transport TCP dan UDP internet itu ada IP ICMP IGMP dan lain-lain lalu yang terakhir ada network access yang dimana IEEE 802.2 X.25 ATM dan lain-lain Lalu disini ada lapisan aplikasi TCP atau IP yang dimana lapisan ini menyediakan program untuk aplikasi pengguna dan bertanggung jawab atas protokol informasi antara program komputer Lalu ada lapisan transport yang dimana ini merupakan protokol yang nantinya akan mengatur aliran data dari 2 host seperti TCP dan UDP dan disini ada lapisan transport lainnya yang dimana ada TCP atau IP dan disini itu protokol yang menyediakan service yang dikenal dengan connection oriented reliable dan wide stream service dan TCP ini melakukan pertukaran data dengan membentuk handshake 2 host dan menerapkan proses deteksi kesalahan dan retransmisi lalu ada UDP yang dimana UDP ini protokol yang sederhana dan connectionless tidak ada sequencing dan acknowledgement terhadap data yang datang jika paket mengalami masalah lalu disini jelaskan juga tentang lapisan network TCP IP yang bisa kita tahu disebut juga lapisan internet ke lapisan network dan internet IP itu adalah protokol yang paling penting dan IP memberikan fungsi routing pada jaringan dan pengiriman data lalu ada network interface TCP IP yang dimana lapisan ini bisa disebut juga lapisan link atau lapisan data link yang merupakan perangkat keras pada jaringan seperti yang terdiri dijelaskan contohnya itu ada IEEE X25 dan ATM dan lain-lain dan di di terakhir ini ada OC versus TCP IP yang dimana model OC dan TCP IP itu di bagian application model OC itu dibagi tiga terus ada TCP IP sama internet di TCP IP dan network di model OC dan TCP IP network access sementara di model OC itu dibagi dua ada MAC address dan transmission media dan mungkin itu sekian dulu hasil podcast yang telah kita diskusikan barusan di bab tiga mengenai model referensi OC dan TCP IP dan sekian dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih oke sebelumnya teman-teman semuanya selamat datang di podcast kita yang keempat yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bab empat atau materi keempat yang dimana ini menjelaskan tentang mode transmisi data dan di mode transmisi data ini kita akan menjelaskan tentang lapisan fisik fungsi lapisan fisik transmisi data digital mode transmisi data sinkronisasi data jenis sinkronisasi mode dialog komunikasi dan selainnya lalu sebelum kita mulai langsung saja kita menjelaskan terlebih dahulu mengenai lapisan fisik dan mungkin ada yang menjelaskan lapisan fisik dan juga fungsinya mungkin saya menjelaskan tentang pengertian lapisan fisik dan fungsi lapisan fisik lapisan fisik dapat digunakan untuk menentukan karakteristik dari media transmisi yang digunakan untuk menghubungkan komputer dalam jaringan sehingga menjadi sarana untuk polis pengiriman jaringan menjadi sarana untuk polis pengirim data ke perangkat lain yang terhubung dalam suatu jaringan komputer fungsi lapisan fisik itu ada 4 yaitu lapisan fisik akan berhubung langsung dengan perangkat keras jaringan komputer seperti kabel hoop switch dan juga langkar lapisan fisik membantu melakukan definisi terhadap media transmisi jaringan ketiga itu lapisan fisik membantu melakukan definisi terhadap metode persinyalan yang akan digunakan dalam proses yang keempat itu melakukan proses sinkronisasi terhadap bit data oke setelah kita mengetahui apa aja lapisan dan fungsi lapisan fisik kita sendiri saya disini akan menjelaskan tentang transmisi digital dan juga beberapa jenisnya dan transmisi digital ini dilakukan dengan dua cara yaitu ada mode transmisi paralel dan juga transmisi serial yang kalau di paralel ini mengirimkan beberapa data sekaligus setiap detak atau clock dan kalau paralel itu dilakukan mengirimkan beberapa data sekaligus untuk setiap detak atau clock dan di mode transmisi data ini dibagi ada paralel dan serial dan serial ini dibagi ada sinkron asinkron dan isokron pada mode transmisi paralel ini konsep yang seterhana dari model paralel itu dengan menggunakan n buah kabel untuk mengirimkan n bit dalam satu waktu yang nantinya setiap bit memiliki kabel sendiri-sendiri dan seluruh bit dalam satu grup dapat ditransmisikan untuk setiap detak clock dari satu perangkat ke perangkat lain lalu ada kelebihan dan kekurangannya dari mode transmisi data paralel yang dimana kelebihannya dari sisi kecepatan data kekurangan adalah biaya yang biayanya sangat mahal untuk menyediakan kabel yang sesuai dengan jumlah bit lalu mode transmisi paralel yang hanya ekonomis untuk transmisi data jarak pendek jika jarak terlalu jauh maka efek skew akan sering terjadi lalu ada mode transmisi data serial yang dimana data bit dikirim satu persatu sehingga hanya membutuhkan satu saluran komunikasi saja untuk mentransmisikan antara dua perangkat yang saling berkomunikasi kelebihan dan kekurangan dari data serial tersebut adalah kelebihan yang pertama hanya menggunakan satu saluran transmisi saja sehingga dapat menggunakan biaya lalu karena komunikasi perangkat adalah secara paralel sehingga dibutuhkan perangkat pengkonversi pada antarmuka pengirim dengan saluran transmisi paralel ke serial dan pada antarmuka saluran transmisi dengan penerima serial ke paralel nah setelah kita mengetahui apa saja mode transmisi data paralel dan serial nah kita kali ini akan menjelaskan di bagian serial tersebut ada tiga sinkron asinkron dan isokron dan mungkin disini ada penjelasan mengenai sinkronisasi itu sendiri dan mungkin ada yang mau dari kalian teman-teman semua kalian ada yang mau menjelaskan tentang sinkronisasi sebelum mengetahui jenis sinkronisasi tersebut tentunya sinkronisasi itu apa sih nah sinkronisasi itu adalah teknik mendapatkan bit di suatu sinyal yang melibatkan masalah waktu penggian sampel dari sinyal format suatu karakter tersebut dan format paket nah sinkronisasi ini ada macam-macam jenisnya ada yang pertama ada sinkronis yang kedua ada sinkronis dan tiga ada isokronis nah sinkronis itu apa sinkronis itu bit startnya dimulai dari angka 1 bit yaitu bit 0 dan terletak pada awal data nah bit stopnya menggunakan 1 bit atau beberapa bit dan terletak di akhir data dengan tambahan bit berupa bit start bit stop dan gap maka akan membuat mode transmisi seri asinkron akan menjadi lebih lambat dibanding dengan bentuk transmisi lain yang dapat dioperasikan tanpa tambahan informasi kontrol nah untungan dari jenis asinkronis ini apa untungannya adalah murah dan lebih efektif sehingga dapat menjadi pilihan untuk komunikasi dengan cepatan rendah yang kedua ada jenis asinkronis nah pada transmisi seri asinkronis ini aliran bitnya dikombinasikan ke dalam frame yang lebih panjang yang mungkin berisi beberapa byte nah setiap byte tersebut ditransmis ditransmisikan pada seluruh transmisi tanpa adanya gap antara 1 byte dengan byte sendiknya nah jadi data dikirim tanpa menemukan byte start bit stop dan gap dan bagian kontrima bertanggung jawab untuk mengelompokkan bit-bit tersebut ke dalam byte data pantrima menghitung bit-bit yang terimanya dan mengelompokkan ke dalam 8 bit nah terus jenis yang ketiga adalah isokronus nah model ini akan dirancang menyediakan aliran bit yang stabil bagi aplikasi multimedia seperti video atau audio nanti jenis ini mengiripkan data dengan kecepatan yang stabil menjadi sangat penting karena waktu jilai yang berbeda-beda yang dikenal dengan nama kita mengunggu penerimaan jenis yang kron dirancangkan untuk menerima dan mengiripkan data dengan kecepatan yang betap nah antar muta jaringan ini sedikit terupa sehingga data harus disirakan ke dalam pada kecepatan per second mungkin segitu saja oke setelah kita tahu apa saja jenis-jenis sinkronisasi dan yang terakhir yaitu ada mode dialog sistem transmisi yang ada tiga yaitu simplex half duplex dan full duplex mungkin dari teman-teman ada yang mau menjelaskan tentang mode dialog sistem transmisi dari sini saya akan menjelaskan itu simplex yang pertama simplex adalah komunikasi yang tidak mungkin tanpa penerimaan dan pengirim saling bertukar informasi pada komunikasi ini sinyal-sinyal dikirim hanya satu arah saja dalam waktu yang kesamaan karena melalui satu arah saja komunikasi ini tidak terjadi secara interaktif informasi hanya disampaikan melalui satu titik saja selanjutnya itu half duplex half duplex itu adalah metode ini memungkinkan komunikasi antar dua belah pihak yaitu pengirim dan penerima dapat saling berbagi informasi dan komunikasi secara interaktif tetapi tidak dalam waktu yang bersamaan ataupun bergantian selanjutnya itu full duplex metode ini memungkinkan komunikasi antara kedua belah pihak dapat saling berbagi informasi dan berkomunikasi secara interaktif dan dalam waktu yang bersamaan alat komunikasi yang menggunakan metode ini adalah telepon handphone dan sebagainya umumnya alat yang memanfaatkan metode komunikasi ini menggunakan dua jalur komunikasi oke setelah kita menjelaskan semuanya dari hasil podcast kali ini semoga kita bisa dapat mengetahui apa saja tentang mode transmisi data dari jaringan komputer data dan mungkin itu adalah hasil dari diskusi podcast pada kali ini kurang lebihnya mohon terima kasih semuanya terima kasih bye selamat menikmati